Tidak ada dalam sejarahnya, karena tidak ada dalam catatan sejarah kita, Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apa pun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian, tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sama-sama sekalian, apa yang harus kita lakukan? Gusiakut itu bak intan dan mutiara yang mesti kita jaga sama-sama. Kalau mutiara ini ada yang ngambil atau rusak, maka satu orang penjaga bendungan arus pemikiran radikal di Indonesia hilang. Dan susah kita mencari orang model Gusiakut yang perani melawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'dah, sahabat manusia pelural yang saya hormati dan saya banggakan. Barangkali itu yang membuat mereka sangat murkah kepada menagiakut ya. Bukan barangkali lagi, saya yakin itu adalah salah satunya video Gusiakut yang menggelegar di depan jutaan para ansor dan Banser. Kenapa? Secara bahwa Banser memang kadang-kadang membubarkan ceramah. Bukan ceramah, betul sebetulnya apa yang dikatakan oleh menagiakut. Bukan ceramah, membubarkan orang yang akan orasi, orang yang mau orasi. Kalau ceramah itu memberikan pencerahan. Ya, kalau orang yang memberikan kegaduhan, orang yang memberikan kegelapan itu bukan pencerahan, itu penggelapan. Dan orang yang melakukan penggelapan, siapapun itu orangnya, mesti dibubarkan. Karena sayang masyarakat, masyarakat akan menjadi gelap. Kalau orang datang untuk menggelapkan. Satu kali lagi, statement Gusiakut ini yang salah satunya mungkin membuat mereka marah dan murkah. Bayangkan, salah satu contoh aja kita ambil ya. Misal Haikal Hasan. Dia salah satu orang yang didewakan oleh mereka. Hulamah besar mungkin. Sempat dibubarkan. Acara orasinya. Mungkin mereka mencatat tuh satu persatu. Satu lagi ada, Suik Nurah Harja. Orang yang juga didewakan oleh mereka. Tetapi, di hadapan Banser, keadaan apa-apanya. Maksudnya, apa yang akan kita petik dan ambil dari ucapan model Suik Nurah Harja? Susah kita mengambilnya. Apa dari isi segimananya? Enggak ada. Susah. Maka, orang yang didewakan oleh mereka, kemudian ditolak oleh Banser, ini yang membuat mereka marah dan murkah. Bayangkan, sekelas Suik Nur loh. Itu orang yang didewakan oleh mereka. Bahwa diagung-agungkan, dicium tangan. Bahwa luar biasa pokoknya. Bahwa ulama besar Suik Nurah Harja di pandangan mereka. Tetapi, di hadapan warga Nahdlatul Ulama, enggak ada apa-apanya. Bahkan, beberapa kali Suik Nurah Harja itu ditolak ketika mau membuat pondok pesantren. Kenapa? Karena apa yang akan dia berikan? Enggak ada. Ilmu agama macam apa yang akan di Suik Nurah Harja berikan? Enggak ada. Omongannya suka misu-misu, enggak ada baik-baiknya. Ilmu agamanya juga kemudian minim. Pernah viral dulu tuh, sempet Suik Nurah Harja. Dia itu enggak bisa menghapal. Menghapal alibatasa. Sempat viral. Enggak bisa. Apakah itu yang akan menjadikan ente dewa? Kan dijadikan dewa oleh ente? Dijadikan panutan oleh ente? Kan gak rasional. Jadi, ansor dan banser itu seringkali hadir untuk membentengi umat dari orang yang akan menggelapkan umat. Jadi, bukan mencerahkan. Jadi, bukan ceramah. Benar, serius itu. Bukan membubarkan acara ceramah. Bukan membubarkan acara pencerahan. Bukan. Tetapi, membubarkan acara penggelapan. Kemarin, sempat lagi ribut tuh Suik Nurah Harja. Ditolak di Banyumas ya. Di Banyumas kalau enggak salah. Ya, wajar. Wajar sekali. Masyarakat kemudian takut dengan hadirnya orang model Suik Nurah Harja. Karena jangan sampai masyarakat menjadi pikirannya gelap. Satu kali lagi. Bukan membubarkan penceramah. Acara ceramah. Pencerahan. Bukan. Itu yang membuat mereka-mereka itu mungkin murka. Karena ulama besarnya. Diseperti ituhkan. Satu lagi ingat kasus Suik Nurah Harja. Ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran. Innamayahshallohaminah ibadihil ulama. Sampai Gusbah itu ngobrol tentang ayat itu ya. Tentang orang yang menafsirkan ayat itu dengan sebarangan. Itu harus diislamkan kembali. Di media banyak statement Gusbah tentang kritikan ucapan Suik Nurah Harja yang itu. Bayangkan dia ngomong bahwa setiap di tafsiran ayat itu ya. Menurut dia. Menurut akal dia. Setiap yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Mau hewan. Mau binatang. Mau tumbuhan. Mau manusia. Pokoknya setiap orang atau setiap hewan. Setiap tumbuhan yang takut kepada Allah adalah ulama. Mau buaya. Mau ayam. Mau sapi. Mau kambing. Mau kerbau. Kalau dia takut kepada Allah itu adalah ulama. Bayangkan sengklek gak? Sengklek banget. Siapa yang kemudian akan bisa tahu bahwa ayam itu takwa kepada Allah. Lagian gak ada alasan untuk ayam tidak bertakwa kepada Allah. Kita tahu kok sama-sama di dalam ajaran kita. Di dalam literatur keagamaan bahwa hewan dan tumbuhan itu setiap detik itu berzikir kepada Allah. Cuma kita tidak tahu. Jadi jelas hewan dan tumbuhan itu ya takwa. Apakah itu juga bisa disebut ulama? Gak bisa. Kenapa? Karena ulama itu zaman daripada alimun. Artinya orang yang punya wawasan ilmu agama. Orang dulu awalnya bukan bisa tumbuhan. Bukan bisa hewan. Ini kan sudah ngaco dan kebelinger namanya tuh. Sementara orang yang sembarangan menafsirkan Al-Quran dengan atas dasar akalnya sendiri. Ini bahaya. Manfasarul Quran Nabi rohihi faliyata bawah maka adahuminan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan memakai akalnya sendiri. Maka tempatnya di neraka jelas. Ya. Jelas ini. Maka wajar sekali ketika Banser menolak orang yang akan memberikan penggelapan kepada masyarakat. Karena gak ada cerah-cerahnya. Gak ada penceramahnya. Makanya itu yang membuat satu kali lagi mereka-mereka murka. Karena seringkali Banser dan Ansor itu menolak kehadiran orang yang akan memberikan penggelapan kepada masyarakat. Bukan pencerahan. Makanya statement ini kemudian digoreng habis-habisan oleh mereka. Ya. Satu kali lagi. Statement menagi aku tentang polumumik. Polumumtoa itu digoreng habis-habisan oleh mereka. Digoreng habis-habisan. Bahkan ada yang sampai mengatakan yang takut azan itu hanya syetan. Siapa yang takut azan? Tidak ada yang takut azan. Atau bahkan narasinya menagiyakut akan menghilangkan menghapuskan azan. Tidak ada. Orang yang berani menghapuskan dan menghilangkan azan. Tidak mungkin ada. Apalagi umat Islam. Jadi ini giringan opini yang sangat sadis dan keji. Satu kali saya ingin memberikan kabar bahwa inilah jejak digital menagiyakut. Dulu sebelum menjadi menteri agama beliau benar-benar terang-terangan, jelas, tegas melawan gerakan mereka. Maka mereka sampai detik ini mungkin masih merasa tidak suka kepada menagiyakut. Apalagi sekarang menjadi menteri agama loh. Apalagi menjadi menteri agama. Makin saja gondok mereka. Maka wajar jika kemudian ucapannya sekarang digoreng habis-habisan oleh mereka. Ya itu. Mari kita jaga sama-sama gusyakut. Dan saya kira kalaupun tidak dijaga gusyakut bisa menjaga dirinya. Ya minimal kita kemudian mengapresiasi apa yang selalu beliau lakukan. Dan kemudian ini menjadikan kesadaran kolektif bagi seluruh warga Nadatul Ulama untuk menjaga menagiyakut. Kenapa? Karena beliau adalah bisa dikatakan salah satu orang yang menjaga, membentengi masyarakat dari paham-paham intoleran radikal di Indonesia. Dan ini penting. Gusyakut itu bak intan dan mutiara yang mesti kita jaga sama-sama. Kalau mutiara ini ada yang ngambil atau rusak, maka satu orang penjaga bendungan arus pemikiran radikal di Indonesia hilang. Dan susah kita mencari orang model gusyakut yang perani melawan mereka. Oke? Mari kita jaga menangiyakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.